PENERIMA BANTUAN Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara penyerahan secara simbolis rumah hunian baru bagi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Puan mendorong agar semua korban gempa sudah mendapat bantuan hunian sebelum idul fitri. Acara berlangsung di Kampung Pasir Sembung, Desa Sukarnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur pada Rabu 1 Maret 2023. Bantuan hunian pada tahp ini diberikan pada 500 penerima. 200 diantaranya menerima kunci rumah siap huni. Secara simbolis, Puan Maharani menyerahkan kunci kepada warga bernama Ujang Mahmudin. Ujang pun masuk ke bagian dalam rumah untuk mengecek tempat tidur, dapur, hingga keran air. Ujang yang tinggal serumah bersama istri dan anaknya mengaku bersyukur mendapat bantuan hunian tetap. Pak, ini rumahnya beneran Bapak buat Bapak. Setelah saya serahkan, Bapak bisa langsung masuk ke rumah Bapak. Jadi, kalau kemudian setelah saya pulang Bapak diusin, Bapak bilang saya ya. Karena Bapak boleh tinggal di situ. Begitu juga nanti Bapak Ibu yang kemudian mendapatkan rumahnya, nanti jangan rebutan ya Bapak Ibu ya. Karena, jangan khawatir, nama Bapak Ibu yang terdaftar tinggal di dunia yang tetap 200 rumah ini sudah terdaftar. Jadi, nggak perlu rebutan. Tapi saya ingatkan kembali, yang sudah terdaftar ya, nanti ada lagi sebagian yang di lokasi kedua dan lokasi ketiga. Jadi, totalnya ada 500 rumah. Dalam kesempatan ini, Puan menyoroti pencairan bantuan rumah warga terdampak bencana gempa pada akhir 2020 lalu. Penyaluran sempat terhambat karena sistem administrasi dan verifikasi lapangan yang ketat. Untuk bantuan kali ini, Puan meminta agar realisasi bantuan rumah atau hunian bagi korban gempa bisa direalisasikan secepat mungkin. Puan siap memperjuangkan agar masyarakat terdampak gempa yang rumahnya rusak dan kini tinggal di tenda bisa segera mendapat hunian baru. Sebelum Idul Fitri. Bisa nggak sih? Sebelum lebaran itu sudah selesai. Supaya saat lebaran, Bapak itu yang terdampak gempa itu sudah bisa masuk ke rumahnya. Bisa nggak, Pak Dirjen dari utara? Bisa nggak? Kita sebelum lebaran. Jadi, lebaran di rumah. Lebaran jangan di tenda. Nanti saya minta. Tuju nggak? Tentu. Nanti saya minta ke menterinya, coba. Tadi Dirjennya cuma ngangguk-ngangguk soalnya. Nanti coba menterinya yang dorong Dirjennya nih. Supaya bisa selesai. Walaupun mungkin belum selesai uang, tapi sudah bisa masuk dulu. Iya atau nggak? Tuju nggak? Bersama Puan Mahareni, hadir Bupati Cianjur Herman Suherman, Ketua DPRD Kebupaten Cianjur, Ganja Ramadan, Perwakilan Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, serta jajaran Forkopimda Cianjur. Bupati Herman Suherman berterima kasih atas dukungan DPR RI untuk para korban gempa Cianjur. Terima kasih atas dukungan DPR RI